Duh, pas banget nih, siang-siang yang butuh inspirasi mau makan apa, sekaligus dapet cuan. Boleh nih bos, dipilih, dipilih, dipilih. Aneka olahan kepiting dari krep-krep akuatik, tempting banget ya. Sausnya, ukuran kepitingnya, dan cara masaknya yang bikin ngiler abis. Kepiting bunting, kepiting saus-sausan, nugget kepiting, sampai nasi goreng. Takis bos! Si kepiting ini emang unik bos, meski butuh perjuangan buat makannya karena harus mecahin cangkangnya yang keras. Tapi tetap saja peminatnya banyak, harganya pun gak bisa dibilang murah ya, tapi yang ngantri tetap ada. Yang doyan kepiting, jangan jago makannya doang dong, bisnisin juga lah biar kantong makin tebal. Nih ahlinya, yang sangkin ekspertnya di dunia perkepitingan, si bapak bahkan punya apartemen khusus kepiting loh. Duh, itu apartemen fasilitasnya apa aja? Kok mewah, kepiting aja tinggal di apartemen segala? Gak pake lama, kuy kenalin nih bos. Hai, saya Tony Bertolios dari KrepWeb Aquatic. Indonesia adalah negara yang sangat kaya sekali sumber daya alamnya, terutama di kepiting. Visi kita adalah ingin menjadi supplier kepiting yang berkualitas di Indonesia. Bisnis kepiting emang kudu kreatif bos, gak pandang bulu. Di tangan Tony, kepiting gak cuma diolah menjadi bagian menu endul aja. Namun ia juga bereksperimen mencari metode yang pas untuk menghasilkan kepiting berkualitas. Salah satunya dengan membangun vertical crepe house alias apartemen kepiting. Berlokasi di kota Surabaya, Jawa Timur, usaha ini sudah dirintis Tony sejak tahun 2016 lalu. Sebagai lulusan sarjana perikangan, Tony setidaknya sudah punya modal awal nih dalam membangun kerajaan bisnisnya. Gak langsung kepiting, awalnya Tony bergelut di bidang ikan hias dan aquascape. Namun seiring berjalannya waktu, usaha kepiting terlihat lebih menjanjikan. Jadi aja, pria 45 tahun ini akhirnya fokus membangun usaha kepiting dengan menjadi supplier kepiting terbesar di Jawa Timur. Akhirnya, tercetuslah konsep budidaya kepiting dengan metode easy and modern, tanpa membutuhkan tenaga ekstra dan lahan yang luar. Tony juga terus melakukan inovasi terkait pembuatan box crepe house yang layak. Ia bahkan memberikan pelatihan bagi siapa saja yang tertarik untuk ikutan terjun di bisnis kepiting ini, bos. Keuntungan menggunakan metode ini dalam budidaya dan pembesaran kepiting adalah kualitas kepitingnya yang bagus. Terbuat dari bahan polietilen, box terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan penutup. Namanya vertikal, box-box ini tentu saja disusun ke atas. Jadi lebih hemat tempat dan lahan pastinya ya, bos. Sistemnya menarik karena dia lebih ke arah urban farming ya, di mana dia memanfaatkan ruang-ruang yang ibatnya mungkin, contoh lah kalau kita ngomong rumah saja, kadang-kadang ada garasi atau ada bagian-bagian rumah yang tidak terpakai, teras gitu loh. Dengan sistem ini kita bisa manfaatkan. Selain penggunaan dan perawatan yang terbilang mudah, metode vertikal krephouse membuat kepiting aman dan terhindar dari kanibalisme antar sesama kepiting saat proses pergantian kulit alat molting terjadi. Dia sangat mudah berantem atau saling menyerang satu sama lain. Karena kan dengan satu kotak satu ekor, dia nggak mungkin berantem. Yang tadinya cuma bisnis jual-beli kepiting, akhirnya Tony juga merambah jualan apartemen kepiting. Paket yang ia tawarkan adalah pemasangan sampai selesai dengan teknisi yang ahli di bidangnya, bos. Satu box krephouse dibanderol mulai dari 150 ribu rupiah. Kebayangkan cuannya kalau yang laku nyampe puluhan ribu box. Oh iya, meski terlihat seperti susunan box doang, sirkulasi udara dan air tetap diperhatikan loh. Untuk air sendiri berupa campuran air payau dan garam sintetis. Sistem krephouse ini kita harus menyesuaikan dengan lingkungan ala media sedekat mungkin gitu loh. Proses pembesaran kepiting butuh waktu 2-3 bulan. Sedangkan pengemukan hanya dibutuhkan 2 minggu sampai 1 bulan. Sementara pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari, terdiri dari ikan dan kerang. Nggak puas dengan jualan apartemen dan pembesaran kepiting, Pak Tony juga memiliki usaha rumah makan kepiting, bos. Dengan puluhan menu yang menggiurkan. Hmm, kalau terkait omset dari instalasi vertikal krephouse sih, nggak usah ditanya ya. So pasti auto cuan lah. Bos-bos di rumah ada yang bisa tebak berapa? Kalau kita sehari bisa jual lah antara 20-30 kilo. Kalau masalah harga, mulai dari harga paling kecil lah, anggapnya 80 ribu. Kalau kepiting yang paling gede, yang 1 ekor 1 kilo itu bisa 350 ribu. Kurang lebih gitu lah. Kalau kita ambil dari minimal average hasil kepiting yang dijual 20 kilogram sehari, kemudian dikali 1 bulan, dikali lagi dengan harga terendah 80 ribu rupiah. Berarti 1 bulan, omset Pak Tony bisa mencapai 48 juta rupiah, bos. Ini hitungan terendah ya, bos. Belum termasuk produk lainnya, kayak jualan apartemen kepiting dan paket pelatihan belum dihitung tuh. Takut nggak kuat kalau ngitung duit kebanyakan. Gimana, bos? Ada yang tertarik dengan konsep bisnis ini? Tunggu apa lagi? Sikat, bos! Dalam dunia bisnis, pinter itu penting. Kemudian, temukan peluang. Peluang datang, bisnis berkembang. Yang penting, cuan, bos. Bos, setelah 2 tahun lebih, aktivitas kita terbatas karena pandemi, masyarakat tampaknya sudah haus liburan ya. Dan wisata edukasi masih jadi pilihan nih, bos. Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, kawasan taman hiburan di Jakarta Utara tentu masih menjadi pilihan. Nah, di sini ada satu tempat wisata yang bisa dikunjungi keluarga. Yup, Fauna Land. Anak-anak bisa menyaksikan kehidupan aneka satwa sembari belajar. Kalau buat yang punya tempat sih, itu waktunya cari cuan. Fauna Land ini berbeda satu, kita konsepnya di Uni Collection. Nah, kita contohnya si Amang itu yang albino. Itu satu-satunya di dunia kita yang punya. Mau tahu dong, seperti apa konsep dan pengembangan usahanya? Kuih, bos! Kita liburan bareng! Fauna Land merupakan kebun binatang kecil yang terletak di kawasan Taman Impian Jaya Ancol sejak tahun 2015 lalu, bos. Lokasi ini adalah usaha milik swasta dengan sistem sewa lahan yang dijalankan oleh tim profesional baik dari segi operasional, manajemen, dan pengembangan. Setidaknya ada 30 lebih karyawan yang terdiri dari sejumlah divisi. Nggak cuma menawarkan kesempatan untuk refreshing saja. Di lokasi ini, wisatawan akan diajak untuk mengenal lebih dekat beragam fauna. Kita season 2, jadi lembaga konservasi dan edukasi. Kita pun ada beberapa penangkaran di sini. Dengan luas sekitar 4,2 hektare, lokasi ini mengusung tema Papua dengan sejumlah desain yang bikin tambah menarik. Tempat ini juga menawarkan sejumlah paket liburan yang bisa bos pilih. Pertama, ada paket perahu atau river cruise safari dengan pemandangan ala sungai Amazon. Di sini, pengunjung akan diajak menikmati vibes lokasi dengan mengarungi sungai selama 15 sampai 20 menit. Selama perjalanan, banyak hal yang seru bisa didapatkan. Mulai dari melewati Pulau Siamang, sampai melihat gerombolan kerbang. Setelah puas, silahkan lanjut berinteraksi dengan fauna yang ada. Pengunjung bisa memberi makan kura-kura raksasa Aldabra. Kura-kura Aldabra merupakan hewan herbivora yang mampu bertahan hingga 200 tahun dengan berat mencapai 300 kg. Bos, untuk membangun sebuah bisnis edukasi, biasanya emang butuh modal banget ya. Terutama dalam hal menyediakan hewan-hewan yang bisa diajak berinteraksi dengan pengunjung. Memiliki satwa unik dan langka akan jadi poin plus. Oh iya bos, dalam membuka bisnis di bidang ini, ternyata ada sejumlah syarat yang harus dimiliki pelaku usaha. Pertama, koleksi satwa yang dipelihara sekurang-kurang dibagi menjadi tiga kelas, baik dilindungi maupun tidak dilindungi. Terkait dengan status satwa yang ada, tergantung dengan perjanjian pihak lokasi. Bisa berupa satwa hasil adopsi dari kebun binatang lain, lembaga konservasi, atau koleksi resmi pribadi. Bisa juga hewan-hewan yang sifatnya hanya ditisipkan. Kedua, memiliki ketersediaan sumber air dan pakan yang cukup. Berikutnya, memiliki sarana pemeliharaan satwa seperti kandang pemeliharaan, kandang karantina, kandang pengembang biakan, kandang sapi, dan prasarana pengelolaan satwa lainnya. Tak ketinggalan tenaga kerja profesional sesuai bidang keahliannya, seperti dokter hewan, konservasi, kurator, perawat, dan tenaga keamanan. Terakhir, memiliki izin resmi usaha ya. Paket lainnya yang menarik minat pengunjung adalah Bird Show. Kegiatan ini merupakan atraksi pertunjukan burung yang sudah terlatih. Dalam atraksi, petugas akan menjelaskan sejumlah spesies burung. Penjelasan dibuat saatraktif mungkin, sehingga yang nonton gak bosen bos. Bahkan, para petugas juga terkadang menyelipkan joke-joke yang bisa bikin penonton terhibur. Tuh, penting banget ya bos, kemampuan untuk meng-hire para staff yang ramah penonton, atraktif, serta memiliki pengetahuan di bidangnya. Untuk memastikan kenyamanan pengunjung, Pak Mujiono dan tim memberi sejumlah papan informasi terkait do and don't yang bisa diikuti oleh para wisatawan. Selain itu, terdapat juga sejumlah zookeeper dan petugas lainnya yang siaga membantu pengunjung yang membutuhkan informasi lebih. Sampai saat ini, setidaknya ada sekitar 33 jenis satwa dengan total 150 ekor. Dan diperkirakan jumlah ini akan terus bertambah bos. Ngabisin waktu di kebun binatang ini, emang asik banget ya bos. Selain bisa mengenal jenis-jenis satwa yang ada, kalian juga bakal tahu pentingnya menjaga habitat satwa. By the way nih Pak, modelan wisata edukasi kayak gini bisa menggait berapa pengunjung sih setiap bulannya? Itu kita rata-rata itu 9 sampai 10 ribu per bulan dengan tiket 75 ribu. Uh menarik bos, setidaknya ada 9 ribu pengunjung dengan harga tiket sekitar 75 ribu rupiah. Berarti kalau diakumulasi, total omset tempat ini mencapai 675 juta rupiah setiap bulannya. Eits, ini bukan perkara untung saja bos. Yang namanya kebun binatang, banyak juga pengeluarannya. Biaya operasional seperti gaji pegawai, makanan dan kesehatan para satwa, dan masih banyak lagi. Tapi tenang kok, kalau sudah berdiri bertahun-tahun, pastinya masih cuan lah. Terima kasih bos sudah mampir ke Fauna Land. Saksikan terus cuan bos hanya di Trans 7. Bos, bisnis makanan kekinian, itu sih biasa ya. Tapi apa jadinya bertahan dengan bisnis makanan jadul? Kayak gini nih. Ada yang tahu ini apa? Bolo gulung? Hmm, bukan bos. Ini tuh cuma getuk lho, dengan tampilan kekinian. Gak nyangka ya, bisa jadi secantik ini. Getuk, salah satu makanan tradisional yang terbuat dari singkong, alias ketela pohon atau ubi kayu. Di Pulau Jawa, getuk gak pernah absen, hadir dalam acara adat. Getuk juga dengan mudah kita temukan di sejumlah pasar tradisional. Melihat eksistensi getuk yang gak lekang oleh waktu inilah yang bikin salah satu pengusaha muda asal Malang keidean buat ngembangin getuk bos. Penasaran kan gimana cara bikin getuk yang biasa-biasa aja jadi produk yang istimewa? Kui lah, kenalan sama mbaknya. Halo bos, saya Diva Velda dari Oh My Getuk Kota Malang. Siapa bilang bisnis kuih jadul tuh bikin buntung. Justru dengan berinovasi dan konsisten, pasti dia bikin untung. Diva sudah terjun ke dunia pergetukan sejak 2018 bos, dan terus bertahan hingga kini meski diterjang badai pandemi. Awal terjun ke bisnis kuliner sih gak sengaja bos. Sebagai mahasiswa jurusan bisnis, di salah satu perguruan tinggi di Malang, Diva dituntut untuk selalu kreatif dalam menciptakan ide-ide produk baru. Singkat cerita, tahun 2018, Diva ikut lomba di kampusnya yang temanya mengembangkan produk bisnis dari hasil alam. Melihat peluang ini, Diva pun memutuskan untuk mengusung bisnis olahan getuk yang dikreasikan dengan berbagai bentuk dan rasa. Hal ini bukan tanpa alasan. Diva melihat produksi singkong di Malang cukup tinggi, namun sayangnya belum dikelola secara maksimal. Ide bikin getuk kekinian ini berhasil membawa Diva menyebet juara kedua. Ide-nya ini juga lah yang bikin investor tertarik untuk turut mengembangkan produk buatan Diva. Kita juga angkat ide usaha getuk ini sebenarnya dari peristiwa petani singkong yang harganya anjelok gitu. Nah terus kita pengen angkat produk yang bisa kita angkat dari bahan yang bagus singkong. Awal berjalannya bisnis, setidaknya ada empat varian getuk yang dibuat oleh Diva dengan sejumlah pilihan rasa. Seperti vanilla, taro, sampai green tea. Termasuk getuk gulung ini bos. Meski sempat disupport oleh investor, setelah dua tahun berjalan, akhirnya Diva memutuskan untuk melanjutkan sendiri bisnisnya. Diva pun langsung membuat outlet fisik untuk memasarkan produk getuk miliknya, plus membentuk tim produksi. Si singkong sebagai bahan utama getuk diperoleh dari sejumlah petani singkong yang tersebar di wilayah Malang, Jawa Timur. Dalam satu bulan, setidaknya butuh minimal satu ton singkong agar produksi lancar jaya. Jenis singkong yang dipilih yaitu tambak urang. Singkong ini memiliki warna sedikit kekuningan dan rasa yang lebih gurih bos. Jadi memang kita bisa menghasilkan sekitar 60 sampai 200 box setiap harinya. Ingat bos, olahan getuk ini bisa tahan selama satu hari dalam suhu ruang. Sedangkan di dalam kulkas, getuk mampu bertahan selama empat hari. Itulah kenapa proses produksi getuk dilakukan setiap hari, untuk menjaga kualitas dan kuantitas produk tetap segar. Selain getuk gulung, Diva juga menciptakan olahan getuk low calorie bos, dengan campuran fiber cream dan gula diet tanpa pemanis buatan. Saat ini, setidaknya ada puluhan varian getuk yang dibuat Diva dan tim, mulai dari getuk gulung, getuk panggang, getuk low calorie, getuk corn day, dan lainnya. Bos, keuntungan bisnis makanan jadul dengan tampilan kekinian adalah pasarnya yang luas. Anak-anak, remaja, sampai dewasa, bahkan oma-opa. Harganya juga cukup terjangkau bos, mulai dari 35 ribu rupiah. Untuk memenuhi permintaan pasar ini, Diva dibantu oleh 11 orang karyawan. Keren ya bos? Hmm, kira-kira nih, berapa sih omset bisnis getuk ini? Cuan gak sih mbak? Kalau biaya produksi itu kita biasanya makan 30-40 persen. Kalau sekitarannya sih mungkin saat pandemi kemarin 70, 70 juta setiap bulannya. Tapi kalau untuk musim-musim yang mulai normal ini di atas 100 juta. Wow, 100 juta bos. Kurangin biaya produksi aja, 60 persennya masih masuk kantong, which is 60 juta. Duh, jadi ngiler pengen buka usaha juga gak sih? Keliatannya sih, usaha ginian gampang ya bos. Tapi apa benar memang semudah keliatannya? Diva mau kasih tipsnya nih bos, supaya bisnismu bisa tetap eksis. Pertama adalah loyalitas. Pengen konsumer setia, kamu kudu tahu apa maunya pembeli. Kedua, inovasi. Semakin berkembang produk, inovasi juga harus dilakukan terus menerus, biar yang beli reorder terus. Ketiga, follow the trend. Biar gak ketinggalan zaman bos. Misalnya aja packaging produk. Kudu kekinian juga menyesuaikan selera pasar. Jadi, pembeli juga gak malu kalau produkmu mau dijadiin oleh-oleh. Ada tips nih bos, dari Diva buat kalian yang ingin menjajaki dunia bisnis. Untuk jadi yang entrepreneur tuh menurutku yang paling susah, yang paling jadi musuh nomor satu itu adalah diri sendiri ya. Kadang kan banyak overthinking. Anak muda tuh kasusnya adalah overthinking. Nah, tips pertama kalau buat jadi entrepreneur itu tetap mental sama mindset. Itu menurutku yang paling penting. Terus yang kedua, harus peka sama sekitar. Kira-kira butuh apa sih? Kira-kira kita bisa ngapain ya dengan hal-hal yang kita punya. Jadi, start dari diri sendiri. Terus yang ketiga, menurutku konsisten. Karena itu yang paling susah. Gimana bos? Sudah siap belum mencoba peruntungan di bidang bisnis? Bos, usia bukanlah faktor utama untuk menjadi sukses. Yang penting, terus gali diri dan mau berkreasi. Terus saksikan cuan bos, hanya di... Dimana teman-teman? Di Trans 7! Bos, kakak beradik ini emang cuma nerusin usaha orang tua mereka jualan tempe. Tapi, berkat inovasi, keripik tempe produksi mereka laris manis di pasaran. Sampai-sampai kewalahan nerima orderan dan harus bangun pabrik baru. Jualan tempe goreng doang loh itu ratusan juta mengalir tiap bulan. Bongka rahasia bisnisnya hanya di cuan bos. Setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan, jangan lupa juga ya, buat download aplikasi Alobank, bank digital masa depan yang akan membuat hidupmu lebih mudah. Scan barcode di layar dan semua transaksi finansialmu dalam genggaman. Membayar semua tagihan, gratis transfer antar bank, sampai kupon potongan belanja dan harga khusus. Segera download ya bos! Selamat berakhir pekan, dan yang penting, cuan bos! Selamat menikmati! 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 Terima kasih telah menonton